Intro Oikati-kanti, sanak sodaro, gegalo yang dirahmati Allah Berjumpa lagi pada serial Manasi Haji berbahasa daerah Jambiko Nah, kaliko saya nak berbagi informasi mengenai materie Perjalanan Haji mulai dari keperangkatan dari tanah air Sampai sebelum wukup di Arapah Ayulah kanti-kanti, jangan menggulamu lagi Kita tengok tayangan yang seko-ko Rangkaian perjalanan Haji Ko dimulai dari gena tempat tinggal kanti-kanti sanak sodaro Nyai Datuk menuju ke Asrama Haji Embarkasi Antaro Jambi Sesuailah pula dengan jadwal yang ada dalam surat perintah masuk asrama Setiboe kelagiko di Asrama Haji Embarkasi Antaro Jambi Jemaah Haji akan mengikuti rangkaian kegiatan yang pertama Penerimaan kedatangan para jemaah haji Yang kedua, pemeriksaan kesehatan untuk tahap ketigoe Nah, selanjutnya penyerahan gelang identitas dan juga pembekalan yang lain-lainnya Selanjutnya, jemaah haji kok lagi menginap selamus semalam Di Asrama Haji Embarkasi Antaro Jambi Kemudian, kagi diberangkatkan ke Bandara Sultan Tahajambi Sesuai pula dengan jadwal penobangan menuju ke Bandara Hang Nadim di Batam Setiboe di Bandara Hang Nadim Batam Jemaah Haji Kelagiko akan beristirahat Sambil menunggu jadwal keberangkatan ke Arab Saudi Sudah tuh, pada saat naik ke pesawat menuju Arab Saudi Jemaah Haji kok akan dibagi arahan Tentang barang bawaan jemaah haji dan juga petunjuk Mengenai keselamatan dalam penobangan Nah, selama dalam perjalanan ke lagi Jemaah Haji hendaknya kita kok banyak-banyak lah Bazikir dan juga berdoa Mematuhi tata caro dan petunjuk penggunuan fasilitas Yang ada di Bandara maupun di dalam pesawat ke lagi kok Pelaksanuan sholat selama dalam pesawat ke lagi Ataupun selama dalam perjalanan kita Dapat dilakukan dengan caro jama' dan kosa Serta kita melakukan tayamum Itu tuh sebagai pengganti Dari padu ambil air bodu sebelum sholat Latibo para jemaah haji di Arab Saudi kagi Terbagi menjadi dua gelombang Gelombang yang pertama ko Akan mendarat di Bandara Amir Muhammad Madinah Dan juga yang gelombang kedua Akan mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah Sudah tuh, melewati pula pemeriksaan keimigrasian Yang ada di Bandara Madinah Jemaah haji gelombang yang pertama Itu akan diberangkatkan menuju hotel Dan menginap selama kurang lebih 8-9 hari Untuk melaksanakan sholat al-ba'in Sholat 40 waktu Secara berjama' dan berturut-turut Di Masjid Nabawi Serta melakukan ibadah sunnah lainnya Dan berziarah ke tempat-tempat bersejarah Selama tinggal di Madinah Sudah tuh, jemaah haji gelombang 1 Akan diberangkatkan ke Mekah Setelah sebelum nyutuk lagi Mampir dulu di Ber Ali Namoy Sebagai mikat tempat untuk memulai Ihrom Sedangkan Untuk jemaah haji gelombang 2 Kelagiko Sudah mendarat di Bandara Jeddah Jemaah haji ko akan melewati Pemeriksaan keimigrasian Kemudian Barulah melaksanakan Ihrom Dari mikat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah ko tadi Kemudian Diberangkatkan pula ke Kota Mekah Sesuai urutan rombongan busnya Menuju hotel tempat menginap Jemaah haji tersebut Nah setibu nyokagi di hotel Jemaah haji akan ditempatkan Di kamar-kamar yang telah disiapkan Mulai dari kegiatan beristihara dulu sejenak Lalu menuju ke Masjid Haram Untuk melaksanakan tawaf Sa'i dan tahalul Dan balik ke hotel kolkagi setelah nyur Seluruh jemaah haji yang telah melaksanakan Ihrom tadi Dari mikat tadi tuh Wajib menjago diri dari perbuatan Perbuatan yang dapat membatalkan Ihromnya Dan juga dianjurkan untuk memperbanyak tol biya Kanti-kanti sanak saudara nyai datuk selamu di Arab Saudi Atau perawukub selamu berada di kota Mekah Kelagiko nyai datuk jemaah haji akan mendapatkan pelayanan Pelayanan untuk konsumsi Makan, minum yang diberikan oleh hotel tempat menginap jemaah haji ko tadi Lalu jemaah haji ko tadi hendaknya mematuhi petunjuk Dan juga arahan yang disampaikan oleh petugas Kemudian menggunakan alat transportasi bus solawat Yang sudah disiapkan untuk menuju dan kembali dari masjidil Harum ko tadi Serta menjago keamanan dan juga kenyamanan diri Para jemaah haji dan juga lingkungan sekitarnya Nah sebelum pelaksanuan wukum Jemaah haji hendaknya tidak ada pula memaksakan diri ya dak Untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya Jika kondisi tidak memungkinkan Dan menjago kondisi pising kita ko Agar tetap bugar untuk menghadapi punca pelaksanuan haji kelagiko Nah kanti-kanti sanak sodaro nyai datuk Sampai si ko dulu wedak penjelasan informasi Langkaian perjalanan ibadah haji ko Semoga bermanfaat Dan jangan lupa nyai datuk Kelagiko ada lagi informasi tentang ibadah haji yang lainnya Lah tu paham lah ya dak Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!